Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya ada beberapa buah baterai litium Yang akan saya pasangkan sebuah BMS yang seperti ini teman-teman Ini adalah BMS dengan tipe 3S 20A Nah nantinya BMS ini akan saya gunakan untuk mencarger baterai Sekaligus untuk menggerakkan sebuah motor DC dengan tipe LS775 yang seperti ini teman-teman Nah disini juga sudah ada beberapa kepala bor yang saya siapkan untuk uji coba Ada juga kepala gerinda Nah ini ada adapter juga Ini semuanya saya buat dari barang-barang bekas ya teman-teman Ya ini coba kita pasang Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman Ini kepala bor yang saya buat juga dari barang-barang bekas Nah ini untuk kepala gerinda Jadi kalau kita pasang di as dinamonya ini bisa beralih fungsi menjadi mesin gerinda potong Nah kalau dipasang jadinya seperti ini Ya ini sudah saya uji coba dan ini hasilnya mantap ya teman-teman Teman-teman bisa ikuti atau bisa juga untuk membuatnya seperti di tutorial yang sudah saya bagikan di beberapa video yang lalu Nah ini juga ada adapter Ini adapter untuk dinamo DC dengan as yang diameternya 5mm Dan bisa di aplikasikan di kepala bor yang berukuran 10mm yang seperti ini teman-teman Ya ini mantap sekali ya teman-teman Ini saya buat dari bekas busi sepeda motor Ya teman-teman bisa ikuti Teman-teman tonton tutorialnya yang sudah pernah saya bagikan Nah sekarang kita akan lanjut untuk merakit baterainya Silahkan teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut Teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya Untuk baterainya ini adalah baterai litium Dengan tegangan 3,7 volt teman-teman Seperti ini Nah ini ada tulisannya disini 5800 mAh 3,7 volt Untuk mereknya Ultra Power Teman-teman bisa beli di toko elektronik atau di toko online teman-teman Oke tidak perlu menunggu lama-lama Kita langsung saja untuk merangkainya Kita akan rangkai berbentuk seri dan paralel Jadi kita akan paralel ya teman-teman Dan kita seri Supaya bisa menghasilkan tegangan 12 volt Nah ini baterainya kita susun seperti ini Ada yang bolak-balik Setelah itu baru kita lem teman-teman Nah ini sudah selesai kita lem berbentuk seri Sekarang tinggal kita tumpuk atau kita susun Supaya berbentuk paralel seperti ini teman-teman Setelah itu baru kita lem lagi Langkah selanjutnya kita akan bersihkan permukaan baterainya Supaya nanti mudah saat penyolderannya teman-teman Nah oke teman-teman ini sudah selesai kita solder Sekarang tinggal kita sambungkan kutub-kutubnya menggunakan kawat tembaga yang seperti ini Untuk skemanya kurang lebih seperti ini teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Sekarang tinggal kita pasangkan kabel teman-teman Kita akan pasangkan kabel di setiap kutubnya Untuk skemanya kurang lebih seperti ini Nah oke teman-teman untuk kabelnya sudah kita pasang semua di setiap kutub-kutubnya Sekarang selanjutnya tinggal kita akan memasangkan kit BMS nya teman-teman Teman-teman perhatikan jangan sampai salah saat pemasangan kabel Karena di setiap titiknya sudah ada tulisannya ya teman-teman Setiap titik disini ada tulisannya Nah ini untuk 0V nya kita pasang di 0 nya juga Nah seperti ini Selanjutnya kita akan pasang di titik nomor 2 Atau 4,2V Nah untuk 4,2V ini sudah pasti disini ya teman-teman Nah supaya lebih jelas kurang lebih skemanya seperti ini teman-teman Nah selanjutnya teman-teman siapkan socket charger yang seperti ini Atau boleh juga yang model lain Kalau yang ini adalah socket charger yang saya buat sendiri dari bekas pentil band dalam sepeda motor teman-teman Ini saya sarankan sekali karena ini sangat kuat sekali teman-teman Oke sekarang kita akan sambung di bagian kutub input dan output Untuk negatif dan positifnya Jadi ini jangan terbalik ya teman-teman Karena ini adalah tempat untuk kita menyambungkan sumber tegangan dari charger Sekaligus untuk outputnya teman-teman Oke sekarang kita solder dulu Nah untuk socket chargernya sudah selesai kita solder dan kita pasang Hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Ini sudah bisa kita gunakan untuk mencharger atau untuk mengisi daya baterainya Nah nanti teman-teman bisa langsung melakukan charger di tempat ini Nah sedangkan untuk outputnya juga sama ya teman-teman Outputnya sama kita akan pasangkan juga di tempat chargernya ini Jadi ini sudah input sekaligus output Jadi teman-teman jangan pasang di baterainya Karena kalau pasang langsung di baterainya tidak ada proteksinya Jadi baterainya langsung bisa habis Bisa terkuras tenaganya sampai 0 Jadi betul-betul habis nanti dia punya isi dari baterainya Jadi kalau kita pasang di tempat yang saya disediakan ini Dia bisa proteksi Jadi dibatasi tidak sampai habis sama sekali Tetap ada tersisa Oke sekarang kita lanjut lagi untuk menyoldernya Nah sedangkan untuk menchargernya ini sangat mudah sekali ya teman-teman Kita tinggal colokan di soket charger yang sudah kita pasang tadi Kita colokan seperti ini teman-teman Nah seperti ini Jadi ini sudah langsung mengisi Otomatis baterainya bisa terisi Nah oke baiklah teman-teman semuanya Untuk baterainya sudah selesai kita rakit Sekarang kita akan uji baterai ini Menggunakan dinamo DC ini teman-teman Nah disini saya sudah menyiapkan beberapa konektor Disini ada konektor kepala bor Yang saya buat dari bekas busi sepeda motor Disini juga ada sebuah kepala gerinda Untuk motor DC yang seperti ini Yang ukuran asnya 5 mm Nah kita akan menggunakan ini saja untuk melakukan uji coba Jadi kita akan membuat sebuah gerinda Gerinda mini ya teman-teman Kita akan uji coba baterainya menggunakan dinamo ini Oke kita kencangkan dulu bautnya Oke ini mantap Nah sekarang tinggal kita pasangkan mata gerindanya Oke seperti ini teman-teman Ini sangat mantap sekali ya teman-teman Ya kalau teman-teman mau buat silahkan teman-teman buat Ini sangat mudah sekali cara pembuatannya Silahkan teman-teman tonton tutorialnya yang sudah saya bagikan Selanjutnya kita akan Memasangkan sebuah dimer DC yang seperti ini Ini dimer DC yang saya buat sendiri Kalau teman-teman mau buat Sudah saya bagikan juga tutorialnya Di part 2 ya teman-teman Silahkan teman-teman tonton disana Ini yang menggunakan IC Dan disini sudah ada potensi untuk mengatur RPMnya sesuai keinginan kita Dan ini penggeraknya menggunakan IC Dan dua buah MOSFET Sebagai penguat finalnya Oke sekarang kita pasang kabel sumber dari baterainya Terima kasih telah menonton Iya jadi seperti itu ya teman-teman Dengan adanya dimer DC ini Kita bisa mengatur RPMnya Menggunakan potensi ini Sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman Nah sekarang kita akan uji coba Untuk menggerinda satu buah obeng Kita akan gerinda bagian ujungnya Dan mari kita lihat hasilnya bersama-sama Terima kasih telah menonton Oke baiklah teman-teman semuanya Seperti itulah tadi Cara pembuatan baterai untuk mesin gerinda DC Dan tadi kita sudah melakukan uji coba Untuk menggerinda ujung dari obeng ini Dan hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Oke Jadi kesimpulannya Baterai yang kita rakit ini berhasil teman-teman Dan sangat cocok sekali digunakan untuk mesin gerinda DC Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton!